Intro Puluhan peserta di lingkungan Banjar Masin Utara mengikuti lomba menyanyi lagu Banjar yang dilaksanakan di halaman kantor kecamatan Banjar Masin Utara Jalan HKSN Kelurahan Alalak Utara Banjar Masin Utara besokan Kamis 5 September 2024 lomba menyanyi lagu-lagu Banjar ini rangkaian menyambut hari jadi kota Banjar Masin ke 498 tahun pada 24 September 2024 nanti Puluhan peserta mulai dari Kelurahan Polsek, Koramil, Puskesmas, PKK, LPMK, UPT Capil, UPT PBB, PPLKB, One Surveyor di lingkungan Banjar Masin Utara mengikuti lomba menyanyi lagu Banjar yang dilaksanakan di halaman kantor kecamatan Banjar Masin Utara Jalan HKSN Kelurahan Alalak Utara Banjar Masin Utara besokan Kamis 5 September 2024 Jalan HKSN Kelurahan Alalak Utara Menyambut hari jadi kota Banjarmasin ke 498 tahun pada 24 September 2024 nanti. Noramawati memadahkan tujuan dipilihnya lagu Banjar untuk dilombakan adalah untuk melestadikan lagu daerah agar semakin dikenal warga. Ijin ini kegiatan lomba menyanyi lagu Banjar. Nah mungkin ini dalam rangka apa nih Bu dilaksanakan Bu? Dalam rangka kita turut memeriakan hari jadi kota Banjarmasin yang ke 498. Oke, Bu ini pesertanya dari mana aja nih Bu? Peserta dari kecamatan, kelurahan, 10 kelurahan, kemudian semua post-gasmas dari post-site, koramel, dan PT, seluruh PT yang ada di kecamatan Banjarmasin Utara Dan software, PMK juga gabung dan PKK. Oke, sekitar berapa sih Bu pesertanya kalau dilihat nih? Satu, ini ya kita mengingat waktu, jadi kita membatasi ada yang dijabung, yang di PT kita gabung, jadi ada 20 peserta. 20 peserta. Kegiatannya berapa hari nih Bu? Satu hari. Satu hari ini Bu lah. Nah mungkin dari juri sendiri nih Bu, tadi kan PM yang kereta yang dari Banjarmasin Utara, tapi dari luar mungkin. Iya. Kalau untuk juri ini kita serahkan kepada ketua penyelenggara ya, Ibu Rah, Alaputara, silakan beliau cari orang-orang di luar dari instansi yang ada. Oke. Yulia Stuti, salah seorang peserta, menyatakan dalam lomba menyanyi lagu Banjar ini penampilannya sengaja menggunakan busa nanang unik, yaitu dengan pakaian acil-acil nanang biasa ditemui di pasar terapung. Perwakilan dari mana nih Bu? Buan-buan? Perwakilan dari Utara. Buin Utara. Oke. Bu, gimana nih, kok bisa ikut lomba menyanyi lagu Banjar nih mungkin nih Bu? Iya Mbak, selain kita mau lihat tabang sumpah kemampuan busa ya Kak, di dengan teman-teman, ya beramian lah. Oke. Memeriahkan hal, maksudnya. Oke. Bu, ini kan dalam rangka memeriahkan hari jadi kota Banjarmasin Bu ya? Iya. Nah, mungkin Ibu selaku keterwakilan dari Ibu-Ibu dan masyarakat lah kota Banjarmasin, apa sih harapan untuk Banjarmasin? Ini bukan kawan-kawan lah, kalau ada yang dari, ini instansinya jadi peserta, yang mencoba hubungannya, dan sama-sama berpartisipasi. Oke, optimis benang ini Bu? Biar misalnya penyanyi lagu. Yulia Stuti berharap bertambahnya usia Banjarmasin, maka keterwakilan Babinian akan semakin jaya untuk turut berpartisipasi membangun kota Seribu Sungai ini.